Baik, yang terakhir tentang multiple kriteria decision making dengan algoritma MORA atau Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis. Nah, ini diperkenalkan oleh Brouwer and Javascas pada tahun 2006. Jadi kalau dibilang ini masih baru. Kemudian diterapkan untuk memancarkan banyak masalah ekonomi, manajera, dan konstruksi. Diakui lumayan mudah karena menggunakan perhitungan matematika yang sedikit dibandingkan metode keputusan yang lain. Langkah yang digunakan dalam algoritma MORA itu yang pertama adalah menentukan tujuan untuk mengidentifikasi atribut evaluasi yang bersangkutan dengan meng-inputkan nilai kriteria pada suatu alternatif di mana nilai tersebut nanti akan diproses dan hasilnya akan menjadi sebuah keputusan. Yang kedua, langkah kedua, membuat matriks keputusan MORA. Mewakilkan semua informasi yang tersedia pada setiap atribut dalam bentuk matriks keputusan. Ini seperti kayak matriks X, X, I, C. Jadi matriksnya itu antara kriteria dengan alternatif. Biasanya di dalam bentuk matriks seperti ini. Ini adalah matriks hubungannya. Kemudian kita lakukan normalisasi. Normalisasinya sama seperti metode-metode yang sebelumnya. Yaitu XIJ sama dengan XIJ dibagi dengan jumlah dari XIJ kuadrat. Di akar. Jadi akar dari jumlah XIJ kuadrat. Kemudian yang berikutnya adalah kita menghitung nilai optimasi multi-objektif MORA. Di sini ada dua cara untuk menghitung nilai optimasi multi-objektif MORA. Yang pertama kalau Anda tidak menggunakan bobot. Jadi biasanya ada kasus yang menggunakan bobot kriteria. Ada juga yang tidak menggunakan bobot kriteria atau bobot preferensi. Di sini kebetulan untuk yang persamaan ini adalah yang tidak menggunakan bobot. Jadi tidak menggunakan bobot, maka langsung digunakan dengan mengurangkan antara atribut yang menguntungkan dikurangi dengan atribut yang biaya. Jadi atribut keuntungan dikurang dengan atribut biaya. Kemudian kalau kita menggunakan bobot, nanti harus dikalikan dulu. Jadi harus dikalikan dulu. Caranya dengan mengalihkan dengan atribut. Jadi setiap bobot ini kita kalikan dengan atributnya. Jadi bobot kriterianya itu langsung kita kalikan dengan atributnya. Persamanya sama. Jadi hanya bedanya di sini, masing-masing dikalikan dengan bobot. Dan itu atribut keuntungan dikurang dengan atribut yang biaya. Jadi ini hanya ini saja rumusnya. Kemudian kita menentukan ranking dari hasil perhitungan mora. Kita sortir ataupun kita pilih mana yang menjadi alternatif pilihan yang memiliki ranking alternatif terbaik. Ini kita ambil contoh. Ini ada contoh kasus. Ini dari satu paper yang saya ambil. SPK untuk memilih produk curling iron terbaik. Ini untuk rambut. Ini adalah datanya. Ada 10 rekod. Dengan atribut merek curling. Kemudian bahan, harga, pengatur, ukuran, dan garansi. Jadi kalau kita lihat di sini ada 5 kriteria yang dipakai. Bahan, harga, pengatur, ukuran, dan garansi. Kemudian alternatif pilihannya ada 10. Kriterianya itu kita buat dalam pemburutan, dalam bentuk faji. Dan kemudian kita berikan satu nilai seperti ini. Nah, katakanlah yang harga juga seperti ini. Dengan nilai range. Kemudian suhu juga sudah kita atur. Dan nilai ukuran juga sudah kita tentukan. Nilai bobotnya. Garansi juga. Dan ini adalah tabel datanya. Jadi data menentukan nilai kriteria dari masing-masing alternatif sesuai dengan nilai yang ditentukan sebelumnya. Jadi ini yang akan nanti kita buat, matriksnya. Nah, kemudian menentukan jenis kriteria, benefit, dan cost. Karena kan ada atribut keuntungan dan ada atribut biaya. Nah, benefit itu artinya jenis kriteria jika nilai semakin besar, maka semakin baik. Kalau jika nilai semakin kecil, maka bernilai tidak baik. Sedangkan atribut cost ini kebalikan dari pengertian benefit. Nah, di sini sudah kita tentukan. Dari lima atribut ini, yang benefit yang mana, yang cost yang mana. Maka bisa kita lihat di situ yang menjadi benefit itu bahan pembuatan, kemudian pengaturan suhu, garansi itu benefit atribut, atau benefit kriteria. Sedangkan yang cost atribut atau cost kriterianya itu adalah harga dan ukuran. yang didefinisikan dengan variable X1 dan sampai dengan X5 misalnya. Nah, ini ambil contoh pembobotan. Jadi, ini kebetulan pakai bobot. Jadi, bobot yang digunakan di sini, 2,2, 2,1 untuk mengatur suhu, garansi 2,1, ukuran, harga 1,8. Nah, ini adalah datanya. Jadi, kita coba gunakan ini saja, datanya. Jadi, saya pakai data ini. Oh, langsung dulu ya. Jadi, kita hitung dulu. Jadi, dari data ini kita normalkan dulu. Jadi, data ini kita normalkan. Jadi, kita buat dalam matriks keputusan dulu. Kemudian, kita normalkan satu-satu. Seperti ini normalnya. Sehingga akan didapatkan normalisasi seperti ini. Jadi, hasil normalisasinya akan seperti ini. Kemudian, langsung kita hitung nilai max kurang min. Tapi, sambil kita kalikan dengan bobot. Jadi, yang warna biru itu adalah atribut keuntungan. Yang kuning ini adalah atribut biaya. Jadi, nanti setelah kita hitung semua, nanti akan didapatkan nilai dari Y. Sehingga nilainya itu bisa kita dapatkan nilainya seperti ini. Dan ini kita ranking. Setelah kita ranking, maka yang mendapat posisi ranking satu, itulah yang nanti akan terpilih. Jadi, ini simple. Ini kita coba hitung yang tadi. Jadi, saya pakai datanya. Yang ini saja yang kita pakai. Ini kita buat sebuah file baru. Ini kita buat merek. Saya tidak tulis semua. Jadi, langsung saja. X2. Ini kriteria saya pakai C1 saja. Kemudian C2. Biar tidak bingung. Ini X1, tapi sini pakai X1 juga. Jadi, kesannya kok sama. Biar beda, saya buat seperti ini. Ini datanya. Ini kita buat dulu. Masukkan dulu. Ini gambar. Jadi, copy paste-nya tidak bisa. Kemudian 50, 30, 40, ada yang kelewat ya. Oh, 30 baru 40. Kemudian, 30, 40, 50, 50, 40, 50, 50, 50, ya. Ini enak ya mengetiknya ya. Ini ada yang kelewat lagi. Bentar, saya cek lagi. 40, 40, 40, 50, 50, 40, ya. Nah, ini. Ini enak terlewat dah. Oke, ini datanya ya. Yang sudah saya ketik ulang. Nah, langkah awal adalah, ini saya buat dulu yang mana, yang max, mana min ya. Kita cek dulu. di sini yang minimum itu, X3 dengan X5 ya. Coba saya lihat, betul enak nih. Harga dan ukuran. Harga dan ukuran. 4 dan 5 ya. Harga dan ukuran ya. Jadi, sudah diganti ulang nih. Berarti ini adalah yang, tribut biaya ya. Yang ini yang max. Nah gitu. Ini max. Karena kan tadi yang C4, itu saya lihat, harga dan ukuran ya. Pakai ini ya. Harga dan ukuran. Nah, pertama kita lakukan normalisasi. Ini saya buat dulu di sini. Ini normalisasi. Normalisasi. Ini jadi R, I, J. Ini sama dengan nilai ini. kita bagi dengan SQRT dari sum product. Sum product. Ini. Koma. Ini kita kuncinya di kolom. SQRT dari sum product ini juga ya. Kita kuncinya di kolom. Betul ya. Kita tarik. Ini sama juga ya. Kita tarik ke bawah. Kolom kedua. Jadi ini udah oke. Nah, ini adalah normalisasinya. Jadi hasil normalisasi dari matriks keputusan. Ini matriks keputusannya. Sekarang saya butuh bobotnya. Bobotnya adalah ini. Saya pindahkan dulu bobotnya. jadi lebih gampang kalau saya buatnya ini. nilai W. Ini 2,2. Ini 2,1. Ini 2,1. 1,8. Dan ini 1,8. Jadi nilainya sudah kita masukin ya. Ini bobotnya. Nah, sekarang tinggal kita hitung dari alternatif pilihan ini berapakah nilai dari hasil perhitungannya. jadi hasil perhitungan ini, nilai Y-nya. Jadi kita harus hitung nilai Y. Ini saya buat di sini nilai Y. Ini nilai YI. Nilai YI itu didapat dari jumlah tribut dari yang ini. Dari kriteria 1 kalikan dengan bobotnya. Kriteria kedua dikalikan dengan ini. Kriteria ketiga dikalikan dengan ini. Nah, ini dijumlakan. karena dia kelompok yang maks. Dikurang dengan yang ini. Yang jumlah yang ini. Jadi, Anda bisa langsung saja. Saya buat saja. 0, ini. Kita kalikan dengan bobot. Kita kunci. Kita tambahkan. Yang ini. Kita kalikan dengan bobot. kita tambahkan lagi. Dari yang kriteria ketiga. Kalikan dengan bobot. Ini saya kurung dulu. Nah, ini adalah yang bagian max. Kita kurang dengan yang bagian min. yang C4. Kita kalikan dengan yang ini. Kita jumlahkan. Dengan yang ini, C5. Kalikan dengan bobot. Kita tutup. Sehingga dapatlah nilai. Kita ambil 4 desimal saja ya. Nah, ini kan dapat nih nilainya nih. Sekarang tinggal kita ranking. Nilai rankingnya tinggal kita rank saja. Rank saja. Rank dari number ini. Dari ini. Kita kunci. Nah, ini kenapa ranking satunya ada 2? Karena nilainya sama. Nah, ini kenapa ranking satunya ada 2? Ini nilainya sama. Maka yang dipilih itu nanti adalah yang X1. Biasanya kalau menurut algoritma dari komputer, selalu yang pertama itu yang diambil sebagai solusi. Jadi, kesimpulan dari kesemuanya ini, dari hasil perhitungan moral ini, hasilnya, hasil keputusan, alternatif X1 yang terpilih. terpilih. Jadi, yang murah sederhana ya. Hanya tinggal menggunakan normalisasi, kalikan bobot, max dikurangin, selesai. Dapatlah setelah kita ranking, dapatlah nilai ini. Jadi, ini yang terpilih. X1. Sama seperti yang di sini ya. Jadi, yang dicontoh. Tinggal Anda ini. Nah, ini ada contoh kasus yang tentang beasiswa lagi ya. Anda boleh coba ini. Oke? Terima kasih. Terima kasih.